Kawanan Keraserbu Tanaman Petani Tempur Jepara Update Jepara Para petani di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Jepara, di teror kawanan Kera, sudah berbulan-bulan para petani resah akibat tanamannya dimangsa. Hal itu diungkapkan oleh Junaidi, salah satu petani di Duku Duplak, Desa Tempur. Ia mengatakan bahwa kawanan Kera itu meyerang ladang para petani. Sampai sekarang masih banyak Kera, Red, yang turun ke lahan warga. Banyak tanaman yang dimangsa, kata Junaidi, Jumat, tanggal 19 November 2021. Junaidi menyebut, kawanan Kera itu biasa memakan jagung, jahe, dan tanaman-tanaman lain milik petani. Tak hanya itu, kawanan Kera tersebut juga mengacak-acak tanaman yang siap dipanen. Sejauh ini, lanjut Junaidi, para petani tidak berani mengusir kawanan Kera tersebut dengan kekerasan. Sebab, selain memikirkan kelangsungan populasi Kera, Kera-Kera tersebut juga berpotensi menyerang warga yang mengganggunya. Selama ini kami ya, cuma mengusir-usir biasa, tidak sampai menembak atau melukai. Para petani tidak berani jelas tidak berani, ujar Junaidi. Sebelumnya, pada bulan-bulan lalu, para petani sudah menginformasikan serangan kawanan Kera tersebut kepada pihak perhutani. Namun, sampai sekarang ternyata masih ada saja Kera yang turun ke sawah, kebun, bahkan mendekati permukiman warga. Beberapa hari lalu saya lihat di sawah atas, dan memang Kera-Kera itu sedang memangsa tanaman para petani. Beruntung sampai kini Kera-Kera itu tidak pernah menyerang warga, pungkas dia.